Saudara Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak polisian agar memberikan hukuman setimpal terhadap 11 pelaku pemerkosaan anak di bawah ubur yang terjadi di Sulawesi Tengah. Selain mendesak polisi memberikan hukuman setimpal bagi pelaku, KPAI juga menolak keras jika kasus kekerasan seksual itu diopinikan sebagai perbuatan persatubuhan yang saling menyetujui sehingga kasusnya akan terasa ringan. KPAI juga akan terus memantau pemulihan korban baik secara fisik maupun psikisnya hingga korban pulih kembali beserta nama baiknya. Yang harus dipastikan adalah situasi kekerasan terhadap anak adalah tindakan pidana. Dan ini siapapun ya, baik itu misalnya orang dewasa yang keluarganya, mau orang yang sudah berjasa terhadapnya tetapi melakukan tindakan-tindakan terutama kejahatan seksual dalam terminologi Undang-Undang 35-14 tentang perlindungan anak, ini membutuhkan penguatan dan penegakan hukum secara optimal sehingga menimbulkan efek cerah. Tim dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Unda, Tapalu masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan pada korban berinisial R. Dari pemeriksaan ditemukan tumor di rahim korban R sepanjang kurang lebih 6 cm. Namun untuk memastikan pihak Rumah Sakit akan melakukan pemeriksaan lanjutan yang disebut dengan CT scan kontras. Hasilnya nanti akan menentukan tindakan apa yang akan diambil oleh tim medis. Kemudian nanti hasil dari pemeriksaan itulah nantinya apa yang akan dilakukan sesuai dengan hasil dari CT scan kontras nanti berikutnya akan kami informasikan tindakan apa kelanjutan. Terima kasih.